Program studi ilmu komunikasi memiliki fasilitas yang sangat baik untuk bisa mendukung proses belajar mengajar dosen dan mahasiswa. Ada pun fasilitas yang dimiliki oleh program studi ilmu komunikasi adalah laboratorium televisi, laboratorium radio, laboratorium fotografi, laboratorium komunikasi, laboratorium komputer, serta ruangan perkuliahan yang sangat nyaman. Di samping perkuliahan di dalam kelas, program studi ilmu komunikasi aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk menunjang soft skill mahasiswa. Ada pun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di program studi ilmu komunikasi mulai dari seminar, pelatihan, kuliah umum, table manner, sampai pada uji kompetensi profesi. Kurikulum program studi ilmu komunikasi visib unikom yang terbaru disahkan pada tahun 2021 dan mulai diimplementasikan pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Kurikulum tahun 2021 sudah disusun berdasarkan kerangka outcome-based education dan sesuai dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Kurikulum tahun 2021 merupakan evaluasi dari kurikulum tahun 2018 melalui proses panjang di bawah koordinator kurikulum Tineulan dari SIKOM-MIKOM dengan dukungan penuh dari Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi, Dekan Visib, Ketua Divisi Kurikulum, hingga Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Peninjauan dan perubahan kurikulum dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti tren perkembangan ilmu komunikasi berdasarkan masukan dari stakeholders terkait, yaitu lulusan, pengguna lulusan, serta asosiasi profesi. Sehingga kurikulum program studi ilmu komunikasi senantiasa sesuai dengan kebutuhan yang tergambarkan melalui profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Terdapat 20 mata kuliah dari kurikulum 2018 yang dihapus, diintegrasikan, atau berubah, serta 24 mata kuliah baru pada kurikulum tahun 2021 yang menonjolkan komunikasi digital sebagai ciri khas program studi ilmu komunikasi fisib Unico. Didampingi dengan mata kuliah aplikasi komputer di setiap semester sampai dengan semester tujuh. Berjumlah 144 SKS sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait, jumlah SKS bagi jenjang seterata satu. Dunia kini semakin pesat dalam bidang bisnis, teknologi, dan juga digital. Hadirnya program studi ilmu komunikasi diharapkan dapat meluluskan generasi muda SIKOM yang cerdas, berwawasan luas, dan fleksibel. Terima kasih telah menonton!